Jadi ini percobaan pemanas yang keempat pakai bahan bakar oleh bekas untuk pemanas sentral di katang ayam broiler Jadi yang dirubah itu dari model sebelumnya pipanya dipanjangin karena males motong tankinya bongkar pasang Nah yang paling berubah itu tungkunya digedehin Jadi tungkunya ini ukuran tabung berugas atau tabung 7,5 kg ya Jadi kalau tabungnya kekecilan itu apinya cepat mati kalau berkerak jadi itunya juga blowernya nggak bisa digedehin Nah kalau yang tungkunya segede gini digedehin tungkunya terus model keluaran apinya juga dirubah Jadi awet ini apinya tahan lama terus apinya juga bisa gede anginnya juga bisa digedehin Jadi kalau angin gede subuh di kandang dari depan sampai ke belakang ini bisa cepat nyampe Jadi lumayan ngirit operasional Jadi semalam ini biaya operasionalnya kurang lebih antara 20.000 sampai 40.000 rupiah dalam ruangan sampai 50 meter lah kuat Jadi sederhana sekali buat manasin ayam berarti kisaran 50 meter itu satu lantai 50 kali 8 sekitaran 5000 ekor ayam kurang lebih jadi blower pakai blower 2 inch pipanya juga inlet angin 2 inch ini tabung untuk oli bekasnya pakai bekas preon nah ini inletnya disini inlet olinya sistem tetes jadi pengaturannya pakai keran ini sisanya ya barang bekas semua ini jadi kuncinya ada di tungku jadi kalau tungkunya kekecilan nanti asapnya banyak terus cepat berkerak banyak oli yang keluar duluan sebelum terbakar jadinya ngasap kalau gini kan minim asap jadi modelnya itu angin masuk dari belakang didorong kesini ke depan terus bukanya juga di atas bagian belakang bukaan udaranya jadi udara dari depan sini balik lagi ke belakang jadi panasnya bisa maksimal apinya lebih besar terus pembakarannya lebih sempurna dibanding sebelumnya ini asapnya minim sekali sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati